Pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Adi Armando tentang daerah istimewa Yogyakarta yang mempraktikan politik dinasti berbuntut panjang. Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa melaporkan Adi Armando ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu kemarin. Tak hanya melaporkan, Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa ini juga membawa berbagai tulisan poster terkait Adi Armando mulai dari Jogja Tetap Istimewa tangkap Adi Armando hingga bertuliskan Adili Adi Armando. Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa Prihadi Beni menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan Adi Armando terkait ujaran kebencian kepada Raja Jogja dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan tersebut berisi pernyataan Adi Armando tentang daerah istimewa Yogyakarta yang mempraktikan politik dinasti. pihaknya melaporkan Adi Armando menggunakan Undang-Undang ITE dan di dalam pelaporannya Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa juga menyertakan bukti video. Hari ini kita akan melaporkan Saudara Adi Armando terkait ujaran kebencian dugaan ujaran kebencian kepada Sultan dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi intinya masalah politik dinasti gitu ya. Masalah politik dinasti yang kemudian Adi Armando ini mengarahkan Yogyakarta ini lah yang politik dinasti. padahal kita ketahui memang Yogyakarta ini dari awal daerah istimewa. Daerah istimewa yang memang dalam hal tata pemerintahannya Yogyakarta ini sudah lebih dahulu adalah kerajaan berbentuknya dan kemudian bergabung ke Indonesia pasca kemerdekaan. Sementara itu perwakilan PKL Malioboro sekaligus bagian dari masyarakat Yogyakarta Selamat Santoso merasa prihatin dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Adi Armando tersebut. Pihaknya tidak terima dan akan menuntut Adi Armando agar diproses secara hukum. Dari PKL sepanjang Malioboro selaku masyarakat Yogyakarta pula bahwa saya merasa sangat prihatin atas pernyataan Adi Armando bahwa Yogyakarta itu dikategorikan sebagai dinasti politik. Pernyataan itu membuat masyarakat Yogyakarta merasa resah dan pernyataan Adi Armando telah menyakiti warga Yogyakarta. Karena Yogyakarta adalah tetap istimewa. Jadi Adi Armando telah membuat pernyataan yang sangat membuat tidak nyaman karena sangat mengganggu sekali kedaulatan harga matabat daerah istimewa Yogyakarta. Sebelumnya beberapa elemen masyarakat lain juga telah mengeruduk kantor Dewan Pimpinan Wilayah PSI-DIY untuk meminta pertanggung jawaban atas pernyataan Adi Armando terhadap Yogyakarta mengingat saat ini Adi Armando merupakan pengurus Dewan Pimpinan Pusat PSI. Dari Sleman daerah istimewa Yogyakarta William Susilo, Adi TV